Sebanyak keribuan jemaat GKE dari kerukunan Dayak Tomun di Kabupaten Kota Waringin Barat menggelar ibadah dan perayaan Natal bersama yang berlangsung di Gereja Sinta Pangkalambun di mana perayaan Natal kali ini juga disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh jemaat. Momentum tibanya bulan Desember atau bulan Natal disambut dengan sukacita oleh umat Kristiani dengan merayakan Natal bersama. Tidak terkecuali dari jemaat GKE keturunan Dayak Tomun yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Perayaan Natal bersama yang berlangsung di Gereja Sinta Pangkalambun yang dihadiri oleh ribuan jemaat dari keluarga Dayak Tomun ini diisi dengan sejumlah acara diantaranya mulai dari ibadah perayaan Natal hingga penyerahan tali asih kepada para pendeta serta sejumlah petugas Gereja setempat. Ketua Panitia Natal Kerukunan Dayak Tomun beritam menyampaikan bahwa melalui kegiatan Natal bersama ini warga atau masyarakat Kerukunan Dayak Tomun di Pangkalambun ini dapat turut serta memberikan pelayanan kasih kepada gereja dan masyarakat serta menjaga dan menciptakan sebuah keharmonisan dalam suatu keberagaman. Terima kasih kegiatan Natal keluarga Dayak Tomun yang dilaksanakan pada sore hari ini. Yang pertama kita melaksanakan ibadah bersama-sama keluarga Dayak Tomun dan juga para undangan. Dan puji Tuhan hari ini bisa diikuti oleh lebih dari seribu orang yang menghadiri ibadah raya Natal keluarga Dayak Tomun. Kita bersyukur. Harapannya bahwa kita warga Dayak Tomun turut serta berperan dalam kegiatan pelayanan di gereja, di tengah-tengah jemaat dan bisa memberikan contoh yang baik bagi warga-warga yang lainnya. Perayaan berlangsung lancar dan aman mulai awal hingga akhir berjalan khidmat di mana para jemaah melangsungkan perayaan Natal bersama dengan penuh sukacita. Tim Liputan SBTV